So guys, aku akan menunjukkan kepada kamu semua gimana sih sebenarnya rambut keriting Andella Romelia dan hmm, ini dia rambut keritingnya ini dia siapa sih yang mau punya rambut kayak gini keluar pasti gak pede banget sih ya kan aku aja gak pede banget punya rambut sekeriting ini gitu ya nih gila kan udah keluar sendiri apa ini? so, kalau kamu merasa punya rambut yang kayak keriting kayak gini dan pengen banget diubah menjadi rambut lurus seperti supermodel yang kamu idam-idamkan dari dulu I know perasaan kamu just keep on watching karena tips and trick dari aku ini bener-bener akan merubah hidup kamu banget kamu jadi lebih percaya diri dan kamu gak butuh berwaktu-waktu lama lagi untuk mengurus rambut karena rambut kamu udah lurus ala supermodel trust me, ini aku gak bohong just keep on watching guys disini aku akan menunjukkan aku sebenernya pakai produk apa dan udah beli ya di online shop nah ini dia produknya adalah L'Oreal Extenso pokoknya nanti aku simpen di description box ya jadi produk ini apa karena aku agak susah juga kalau mau menunjukkan ini bisa kelihatan gak ya guys nah di capture aja guys pokoknya L'Oreal Extenso nanti pada saat beli L'Oreal Extenso itu itu akan langsung 2 akan diberikan 2 cream cream yang pertama itu akan kita pakai gluan ini untuk meluruskan rambut yang kedua itu cream netralnya untuk menetralkan rambut jadi rambutnya itu akan bener-bener lurus seumur hidup oh iya aku mau tunjukin dulu apa aja sih barang yang kalian butuhkan sebenernya biasa orang kalau smoothing itu pakai sisir tapi aku lebih prefer langsung pakai di tangan karena lebih apa ya lebih mudah gitu ya butuh sarung tangan seperti ini kalau kamu gak punya sarung tangan seperti ini sebenernya kamu juga bisa pakai kantong plastik kecil gitu ya simpan di tangan kamu jadi pakainya yang penting plastik dimana creamnya itu gak langsung nyentuh kulit kamu banget dan cari alas untuk creamnya kita langsung gunting creamnya ini biasanya karena aku cuma mau pakai di bagian atas-atas rambut aku doang ini yang udah mulai tumbuh biasanya aku cuma pakai setengah dan setengahnya aku simpan di bagian tempat-tempat gitu yang tertutup kayak tempat makanan, bekal gitu ya pokoknya gak ada masuk udara dan nanti kalau misal rambut keriting aku udah tumbuh lagi aku pakai lagi jadi kayak rambut aku tumbuhnya tuh yang tumbuh langsung lurus cara aplikasinya yang pertama adalah oh kita bersihkan dulu rambut kita dengan shampoo dan keringkan dengan handuk jadi kita akan basahin dulu rambut aku sekarang shampooan dulu terus nanti kalau udah selesai shampooan aku pakai handuk doang well guys disini aku udah selesai bilas rambut aku dengan shampoo dan aku langsung keringin pakai handuk aja nah ini guys cara pengaplikasiannya itu cukup unik ya jadi gak semua batang rambutnya diaplikasiin jadi aku ambil paling dari dalam-dalam dulu ya kita aplikasinya itu ini kan kulit kepala aku nih itu harus ada jedai 1 cm ya 1 jari lah ya nah di bawahnya itu yang bisa kita pasang creamnya jadi jangan sampai atas karena kalau sampai atas takutnya rambut kamu langsung patah rontok gitu nah ini kan aku cuma mau bagian atasnya doang kan rambut aku yang keriting cuma atasnya doang ya jadi aku cuma aplikasiin di bagian atas ini bener-bener aku tekan-tekan banget sih guys karena supaya meresap sampai ke batang-batang rambut jadi kalian tuh banyak yang bertanya sebenarnya kamu nonton sih video question and answer aku yang ini itu aku jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian seputar smoothing jadi kalau kamu masih penasaran boleh banget nonton lagi video aku yang itu kalau saatnya udah rasa udah selesai kita lanjut lagi ke rambut yang sebelah kanan tadi kan sebelah kiri ya sekarang sebelah kanan sekarang yang bagian pentingnya karena bagian luar rambut itu bagian yang rambut paling kelihatan nah kita mulai dari sebelah kanan dulu kali ya sebelah kanan aku buka aja ini tapi sedikit-sedikit aku keluarin jadi ini dulu yang aku keluarin ya jadi bener-bener semuanya kenap disini rambutnya udah aku kasihin krim semuanya ya jadi bisa dilihat jadi bener-bener dari atas 1 cm dari atas sampai bawah sebenarnya cuma lagi atas si aku kasihin krim dan disini kita akan menunggu sekitar 10 menit nanti jadi 10 menit kalau misalnya dirasa masih gak terlalu relax ditunggu lagi 5 menit terus nanti tes lagi jadi pokoknya didiamin sampai rambut relax tapi sebenarnya mayoritas biasanya cuma 10 menit doang so nilai tunggu ya ini rambutnya udah 10 menit dan saatnya aku bilas dengan air aku juga udah merasa ini semua krimnya udah bener-bener meresap banget ke semua rambut aku dan langsung kita bilas so guys aku udah bilas rambut aku dengan menggunakan air hangat dan sekarang petunjuk selanjutnya kita harus blow rambut kita sampai 90% kering so langsung kita blow sebelum di blow kita sisir dulu pake sisir yang jarang gitu ya gerginya jarang supaya nanti pas di blow lebih gampang so guys ini adalah rambut yang udah di blow dan ini udah lurus ini aku cuma blow doang tadi kan liat kan hasil blownya dan udah lurus doang bedain dong please sama yang pertama please coba lihat deh ini yang before dan ini yang after aku kasihin krim pelurus rambut krim smoothing so guys aku akan menunjukkan kepada kamu semua gimana sih sebenarnya rambut keriting Angela Romelia dan ini dia rambut keritingnya ini dia siapa sih yang punya rambut kayak gini keluar masih gak pilih banget liat kan aku aja gak pilih banget rambut keriting ini gila sih ini kayak kayak lurus banget kan aku gerakin ya gerak dulu rambutnya gak kayak tadi aku gerakin kayaknya gak gerak gitu loh kayak sedih banget banget tapi sekarang udah lurus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati